Kembali lagi saat ini kita akan belajar bagaimana mengenal tampilan dari LibriCAD Saat kita membuka LibriCAD nya kita disuguhkan tampilan seperti ini Bagi anda yang sudah biasa dengan AutoCAD Tentunya tampilan ini terlihat sangat sederhana Ya tapi beginilah LibriCAD Tampilannya sederhana tapi fungsinya lumayan Dan perlu saya luruskan juga ya LibriCAD ini hanya untuk 2 dimensi Penggunaan 3 dimensi saya sarankan anda menggunakan software lain Seperti Blender dan software lain yang 3 dimensi Kalau LibriCAD ini khusus hanya untuk 2 dimensi Saat anda membuka LibriCAD pertama kalinya Lihat ini Tentunya anda ingin penyesuaian-penyesuaian Kalau saya suka background nya memang putih Dan saya biasanya Ya ini Tidak terlalu suka ada grid nya Jadi biasanya saya akan hilangkan grid nya Supaya kelihatan bersih Kemudian ya ini tool barutamanya Ini file nya seperti biasa untuk keperluan membuka halaman baru Atau membuka file ini untuk membuka halaman baru tapi dengan template nya Kalau misalnya anda punya malas Misalnya anda sudah setting ukurannya sekian Layarnya sekian Anda bisa save Save file anda itu kemudian Jadikan di template Kalau dia sudah di template Ya lebih cepat ya lebih cepat gambar Misalnya anda perlu set lagi dimensinya Usaranya seperti apa Layarnya banyaknya bagaimana Tidak perlu lagi anda buka Buat baru langsung buat dari new form template Ya ada save save as import print Ya print preview Disini Ya ini option Option ini ya Ini cukup penting ya Untuk diketahui Disini ada preferensinya Disinilah kita merubah-rubah Untuk tampilan Yang sesuai dengan kita inginkan Misalnya kalau mau ganti background nya Ganti background itu disini ya Nah kita mau misalnya warnanya Warnanya ya Agak kehijauan ya Kita ganti ya Ah background nya jadi hijau Nah ya Bagi anda yang suka warnain ya Silahkan ganti Ganti aja sendiri ya Kalau mau hitam Boleh juga ya hitam Dulu saya suka menggambar pakai mode hitam ini ya Tapi Sekarang entah kenapa Lebih suka warna putih lagi background nya Selain background Bisa juga diatur ya Yang lain Nah ya Spasi per grid Grid call Warna grid nya Ini bisa kita atur juga ya Sesuai dengan keinginan Mau warna apa Ya Kemudian Ini yang tercukup penting juga ya Kita mau Gambarnya itu dibuat dengan Berapa Berapa ukuran Per unit Buat anda yang menggambar bangunan Menggambar bangunan Mungkin ya Kalau Bangunan itu Biasanya Orang suka menggambar Itu Satu unit Yang anggap Satu sentimeter Kalau menggambar landscape Yang agak besar Itu biasanya Menggunakan meter Kalau yang lebih besar lagi Silahkan Kilometer Kalau Menggambar yang Desain Baut Ya Saya sarankan Menggunakan milimeter Baut yang tentukan attack Silahkan menggunakan Sesuai dengan kebutuhan anda Oke Ini Kemudian Autosave time Oh iya Ini ada juga yang penting ya Ini Perlu di save Mau berapa Ya defaultnya Dia 5 Maksudnya Tiba-tiba Terjadi Mati listrik Iya Autosave time nya Bekerja ya Kalau sudah 5 menit Dia Otomatis Nge-save lagi Nge-save Eh Kita belum Rubah ya Rubah kembali Ya Background nya Putih Oke Iya Di bawah ini Ini ada Toolbar Yang Pembantunya Sama dengan Di atas Kira-kira Kemudian Ada Toolbar Layer Ya Saya sarankan Buat anda yang Gambarnya Cukup rumit Seperti gambar bangunan Gambar Baut yang sudah Gambar mesin Ya Model-model mesin Model baut Dan segayanya Yang sudah cukup rumit Ya Sesarkan anda Menggunakan layarnya Supaya pada Proses editing Lebih mudah nantinya Kemudian Itu ada Toolbar Untuk Tools nya Alat-alat Yang kita gunakan Saat Menggambar Nanti Ya Ini akan Kita bahas Nantinya Satu persatu Apa semua Kegunaannya Saya pikir Buat anda yang Sudah Pernah menggunakan AutoCAD Ini tidak terlalu Susah Seperti Line ini Two points Ini line ini Ini sama Dengan Sama dengan Line Kita gambar Garisnya Boleh juga Kita menggunakan Comment line Kalau Comment line Untuk Garis Itu Line L Ketik Ini kelemahan Harus ketik Di sini Kemudian Di enter Tidak bisa Di spase Harus enter Kemudian Penggunaan Layar Layar Di sini Bagian Tampilan Layar Saya Sangat Sarankan Buat anda Yang sudah Mahir Ataupun Anda Yang Pemula Gunakan Layar Supaya Menggambar Anda Akan Jadi Lebih Mudah Misalnya Gitu Ya Kita Atur Ketebalannya Jenis Garisnya Kalau Garisnya Mau Putus Bisa Tapi Kita Butuhkan Yang Lurus Sudah Ada Layarnya Satu Oke Nah Kita Coba Lagi Objek Satu Rektang Luarnya Kita Gambar Bisa Juga Pake Comment Line Rektang Luar Atau Kotak Itu Rek Ya Harus Ketik Di Sini Ingat Harus Ketik Di Sini Rek Kemudian Enter Oke Nah Sekarang Toolbar Ini ya Ini untuk Snap Snap itu Kalau ada yang Belum Tahu Snap Itu Supaya Digunakan Untuk Mengatur Lengket Kalau Dia Menggambarkan Enggak Lengket Kita Harus Cari Posisi Yang Pas Titik Ini Kalau Kita Gunakan Snap Misalnya Untuk Yang Ini Berarti Ujung N Snap On Endpoint Dia Lengket Disitu Kalau Mau Kita Bebaskan Kita Kini Kita Sambung Kesini Ini Kan Harus Ketung Ujung Lagi Ujung Kalau Mau Di Tengah Di Tengah Ini Tengah Lengket Tengah Susah Kita Cari Kita Cari Yang Ini Kayaknya Aha Dia Lengket Sekaranya Di Tengah Pas Di Tengah Kita Mau Tengah Garis Bisa Oke Ini Gunanya Snap Kemudian Kalau Kita Lihat Tampilannya Kita Klik 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 Kiri Itu Gunanya Untuk Memilih Sama Dengan Autocad Klik Kiri Kemudian Kita Escape Kalau Kita Lepaskan Kemudian Scrolling Tanda Muncul Tanda Seperti Tangan Itu Menggisar Kertas Ini Scroll Mouse Ini Kalau Saya Klik Dia Jadi Pen Jadi Tangan Gisar Gisar Kertas Atas Scroll Klik 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 Itu Scroll Oke Oh Ya Saya Kira Untuk Tampilan Awal Sudah Cukup Silahkan Teman Teman Utakatik Sendiri Tampilan Libri Cat Mau Seperti Apa Yang Disesuaikan Dengan Keinginan Usahakan Menggambar Itu Senyaman Dan Semudah Mungkin Jangan Mempersulit Diri Sendirinya Oke Kita Matikan Senyaman Terima kasih.